Selamat menikmati 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 Kita menuju Selamat menikmati 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 yang sudah direpitalisasi pada tahap sebelumnya, teman-teman. Ini mengarah ke Jalan Kundir. Balai Kota, Peika. Rute yang dilewati oleh rute 1A. Kamal Terminal Kota. Ini Jalan Kali Besar Barat. Masih fase awal ini untuk proses revitalisasinya sebetulnya. Ada pekerjaan alat berat untuk merapikan atau mempersiapkan proses konstruksi dari jalur pedestrian. Jadi, Kali Besar direpitalisasi dari sisi kiri dan kanan. Proses selanjutan dari pembenahan sisi kiri dan kanan dari Kali Besar. Kali Besar Barat. Kali Besar Barat. Ada Hotel Merkure. Di sekitar Jalan Merkure. Kali Barat, Kali Besar Barat Ini Hotel Mercure-nya Di depan Kota Intan Jembatan Kota Intan Cukup panjang area yang direvitalisasi Ada 12 koridor sunter penjaringan Jadi ada beberapa rute yang melewati jalur Kali Besar Barat Ada 1A dari PIK menuju balik kota Ada juga, tadi 12 ya, penjaringan menuju sunter Hotel Mercure di Jalan Kali Besar Barat Di depan proyek repitalisasi kota tua dari sisi barat Nah itu Kota Intan, Jembatan Kota Intan Di depan ada Jalan Tok Dalam Kota Yang melewati rute Panjung Priok ke Pluit Nah ini posisi Jembatan Kota Intan Di sisi utara-barat dari kawasan kota tua Ada beberapa pilihan obyek wisata di sekitar kota tua Teman-teman Ada musim bahari Ada pelabuhan Sunda Kelapa Jembatan Kota Intan Menara Syah Bandar Musim Sejarah Jakarta Ada musim Seneri Padang Keramik Topo Merah Musim Bayang Sasyun Jakarta Kota Musim Bang Bandiri Ada Masjid Luar Batang Musim Bahari Gak jauh dari sini, bisa kita ekspor nanti Nah ini Jembatan Kota Intan Sudah mulai ada beberapa grup yang datang ke sini Angel Sebrug Jembatan Kota Intan Nah ini dari sisi utara Melihat ke arah Selatan Dari kawasan kota tua Di sekitar Jalan Kalibisa Barat Ini Jalan Kalibisa Timur Ini Masih Pasir awal Proses revitalisasinya Ini Jembatan Kota Intannya Semoga nanti kalinya lebih baik Masih Belum tersentuh sebetulnya untuk saat ini Karena ada proyek pengerjaan Merkir Hotel Hotel Bintang 4 ya Masuknya Ada juga yang Grand Merkir Di sekitar Jalan Hayamuruk Sepertinya itu Kalau Grandnya termasuk ke Hotel Bintang 5 ya Merkir ini Grupnya Akor Perancis ya Akor Grup Jembatan Kota Intan Kawasan ini Tentu akan menjadi Kawasan yang menarik Di mana Repitalisasi sudah Tuntas Saat ini Masih Belum terlihat Cantiknya Belum bersinar Ada Pengatur Pengatur Ininya ya Pengangkat Secara manual diputar Pengangkat di Turis yang masuk ke Kawasan ini Namun memang belum Sempurna Masih banyak Yang harus dibenahi Saya kira Untuk bisa layak Semoga saja Kedepan bisa menjadi Lebih menarik Lebih Turis friendly Struktur cagar budaya Jembatan Kota Intan Sudah menjadi Cagar budaya Melalui SK Gubernur Tahun 1993 Diperkuat dengan SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 1999 Rasasti Tahun 2021 Rasastinya baru ya Pernyataan tentang Cagar budaya Kota Intan Jembatan Kota Intan Jadi Tourist Object Map Ada dua sisi Di sebelah luar Berbahasa Indonesia Di sebelah timurnya Barat Eh timurnya maksud saya Berbahasa Inggris Beberapa objek yang menarik Juga disebut Di map Tourist Map ini Sudut dari jembatan Kota Intan Jalan Kali Besar Barat Dari sisi utara Dari sisi utara Jembatan Kota Intan M15 kota Lewati Area jembatan Kota Intan Kali Besar Barat Jembatan Kota Intan Jembatan Kota Intan Jembatan Kota Intan Jembatan Kota Intan Jembatan Kota Intan